Halo, selamat siang. Saya Faisal Rahman, akan melanjutkan studi program Maritime Economics and Logistics di Erasmus Universiti Rotterdam, Belanda di Oktober ini. Kemudian background saya S1 di Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Beberapa hal menarik kenapa saya berwinat untuk bisa melanjutkan studi di Erasmus Universiti Rotterdam, terutama di program Maritime Economics and Logistics adalah pertama, seperti yang diketahui oleh teman-teman bahwa Indonesia adalah negara kemaritiman. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk bisa belajar dan juga mengembangkan networking di tempat yang salah satunya one of the best in maritime institution di dunia. Yang kedua, terkait dengan nasionalisme. Jadi kampus tempat saya nanti akan studi adalah kampus yang satu alam mater dengan proklamator kita Muhammad Hatta. Oke, jadi sebenarnya saya memang apply beasiswa itu dalam satu tahun terakhir. Kemudian saya memiliki strategi apply beasiswa sebanyak-banyaknya selama yang saya bisa gitu. Jadi kurang lebih, saya itu sudah apply beasiswa sekitar enam, kemudian saya diterima dua. Salah satunya adalah Stunet, yaitu program beasiswa yang tahun ini adalah program beasiswa gabungan antara pemerintah Indonesia melalui LPDP dan juga pemerintah Belanda melalui program OKP gitu. Jadi menariknya program beasiswa Stunet ini adalah saya memiliki networking beasiswa di Indonesia dari teman-teman LPDP maupun nanti ketika saya lulus dari pemerintah Belanda melalui networking Netherlands Alumni. Kemudian untuk beasiswa-beasiswa tersebut walaupun saya apply-nya satu tahun belakangan, tapi saya persiapannya sebenarnya sudah jauh-jauh hari sejak misalkan saya S1, saya itu sudah punya planning, nanti setelah kuliah saya mungkin kerja beberapa tahun, kemudian planning selanjutnya akan melanjutkan kuliah S2 gitu. Karena akan menurut saya akan memiliki kontribusi lebih terhadap pengembangan karir saya maupun secara kompetensi. Menurut saya itu ada dua hal yang cukup challenging. Yang pertama adalah pada seleksinya sendiri, yang kedua adalah persiapan diri saya. Menurut saya Stunet ini adalah salah satu beasiswa seleksinya paling ketat. Karena berbeda dengan teman-teman lain yang di beasiswa yang lain, kalau Stunet karena adalah beasiswa gabungan LPDP dan OKP, jadi ibaratnya kita harus apply di dua platform itu. Jadi teman-teman harus bisa lolos di kedua seleksi dari standar pemerintah Indonesia melalui LPDP maupun standar pemerintah Belanda melalui OKP gitu. Apabila satu seleksinya itu nggak lolos, nanti semuanya tidak lolos gitu. Jadi kita nggak bisa cuma lolos OKP-nya, ataupun kita nggak bisa cuma lolos LPDP-nya. Jadi kedua-duanya itu harus kita memiliki standar. Kemudian yang challenging, terutama ketika saya udah bekerja beberapa tahun itu kan biasanya yang pertama, semangatnya gitu. Jadi menurut saya teman-teman harus punya support system selain diri sendiri, adalah lingkungan yang untuk bisa menyediakan waktu mempersiapkan seleksi beasiswa, aplikasi, kemudian persiapan bahasa. Yang kedua itu adalah, walaupun beasiswa itu full scholarship, semuanya dibiayai, tapi ketika persiapan adalah dari dana pribadi. Maka dari itu menurut saya yang penting juga adalah dana, kecukupan dana terutama ketika teman-teman harus bayar les persiapan bahasa Inggris, tes persiapan bahasa Inggrisnya. Kemudian ketika nanti ada beberapa program kuliah maupun kampus, bahkan harus ada application fee, jadi ketika daftar harus bayar juga. Menurut saya itu kalau teman-teman punya planning beasiswa satu tahun atau dua tahun ke depan, bisa mulai nabung dari sekarang gitu. Karena menurut saya nominalnya lumayan, apalagi baru orang yang awal-awal bekerja. Seperti itu. Ya baik, karena tadi seperti sudah saya sampaikan bahwa Stunet itu adalah program beasiswa gabungan antara OKP Pemerintah Belanda dan LPDP Pemerintahan Indonesia, jadi enaknya saya juga dapat benefit dari dua institusi itu, LPDP dan OKP. Secara gilis besar sebenarnya ibaratnya untuk kesiapan saya kuliah, seperti misalkan uang kuliahnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan langsung terkait dengan kampus, itu di-profitnya oleh OKP dari Pemerintah Belanda. Sedangkan untuk diri saya pribadi ketika misalkan uang bulanan, kemudian juga penerbangan, sampai nanti saya pulang, itu dari LPDP. Kemudian yang enggak kalah pentingnya, proses orientasinya juga saya mengikuti dua-duanya. Baik welcoming student dari OKP, dan juga orientasi melalui persiapan keberangkatan LPDP, saya juga join gitu. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat, terutama buat networking saya. Oh iya, pertanyaan menarik. Karena memang untuk teman-teman ketahui, student yang beasiswa gabungan ini agak beda persyaratannya dengan beasiswa lain. Terutama tujuannya memang ketika lulusannya itu selesai kuliah di sana, diminta untuk mengabdi kembali ke negara asal, terutama Indonesia, dan juga ke institusi asal, karena agar langsung berkontribusi pada permasalahan-permasalahan yang ada di institusi asal, yang secara langsung tidak langsung akan berkontribusi pada perkembangan Indonesia. Nah, maka dari itu, kalau dari student mereka mensyaratkannya minimal dua tahun kerja, kemudian mewajibkan kembali ke institusi asal. Sedangkan, kalau dari perusahaan saya saat ini, memang harus ibaratnya saya selama beberapa tahun mengabdi di perusahaan saya, baru setelah itu diperkenankan melakukan pendidikan swaklola dalam hal ini di bayi oleh beasiswa gitu. Adapun nanti, ketika saya kembali, di perusahaan saya juga ada ikatan dinas seperti itu. Oh iya, betul. Ini pertanyaan menarik juga, karena ini juga berkaitan waktu saya kemarin seleksi, esai maupun interview gitu. Jadi pertanyaannya kurang lebih sama. Sebenarnya, advantage-nya apabila teman-teman itu akan kuliah S2 terutama di luar dan udah bekerja, kita jadi tahu nih, praktisnya terutama di Indonesia itu challenging-nya apa, tantangannya apa gitu. Salah satu yang kami alami, terutama di industri energi adalah terkait dengan permasalahan rantai pasok atau distribusi gitu. Jadi seperti teman-teman ketahui, kan ada perbedaan harga tuh, misalkan di wilayah Indonesia Barat dibanding Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Kecenderungan ya, kalau kita distribusi energi di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, itu biaya lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Terutama kalau teman-teman mulai memperkenalkan ibaratnya energi yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi konteksnya energi ramah lingkungan itu di Indonesia masih lebih mahal ketimbang energi yang berbahan bakar fosil biasa. Maka dari itu, salah satu misi saya ketika nanti studi adalah bagaimana saya mempelajari orang-orang di Eropa, terutama di Belanda. Mereka kan bahkan sudah mulai ada pengisian bahan bakar dengan gas bumi cair ataupun yang lebih ramah lingkungan untuk kapal maupun di pelabuhan. Nah itu yang rencananya akan saya coba terapkan di perusahaan saya tempat bekerja maupun kontribusi saya kepada Indonesia gitu. Kemudian untuk pelanding-pelanding ke depan, saya juga bercita-cita bisa jadi leader pada institusi yang saya geluti saat ini. Jadi sebenarnya ibaratnya filosofi kita ketika kita akan apply terutama beasiswa adalah mencoba mengelainkan gitu. Ibaratnya kalau kita lihat beasiswa, beasiswa itu adalah bukan bantuan, tapi investment kepada seseorang. Maka dari itu, pola pikir kita adalah kenapa kita berinvestasi pada orang tersebut untuk kita berikan dana, berikan beasiswa untuk studi di sana. Nah biasanya, beasiswa itu sudah punya objektifnya masing-masing. Misalkan objektifnya adalah orang yang memiliki peran dan kontribusi nanti di Indonesia di masa depan untuk bidang-bidang tertentu. Misalkan kalau studi-net itu mereka ada prioritas bidangnya, ada maritim, ada perairan, ada housing, kemudian social studies, dan juga hukum. Nah maka dari itu kita coba mengelainkan profil diri kita sesuai dengan objektif dari beasiswa studi-netnya, seperti itu. Terima kasih telah menonton!